Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abanda Herman, pemain asing ekspersip Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar yang memutuskan Mualaf menarik akan diulas Okezon. Abanda Herman menjadi satu dari segelintir pesepak bola asing yang Mualaf setelah berkarir di Indonesia. Abanda Herman adalah sosok bek tangguh yang aktif di persepak bolaan tanah air pada era 2000-an. Dengan perawakan kekar dengan tinggi mencapai 1,92 meter, Abanda Herman menjadi sosok bek yang sangat menakutkan. Ditambah lagi, kemampuannya dalam melakukan tackle dan intercept membuat Abanda Herman sangat sulit dilewati penyerang lawan. Melansir dari laman Transfermak, Abanda Herman pertama kali menjejaki Liga Indonesia pada musim 2004-2005 dengan bergabung bersama PSM Makassar. Sekitar dua musim berseragam Juku Eja. Pemain asal Kamerun itu kemudian hijrah ke Persija Jakarta. Tercatat, Abanda memainkan 112 laga dengan torehan 20 gol dalam empat musim kebersamaannya. Puas membela macan ke Mayoran. Abanda kemudian pindah ke Persema Malang. Namun hanya setengah musim di Malang. Abanda kemudian pindah ke Persib Bandung. Di kota Bandung, Hidayah tiba-tiba menghampiri Abanda. Pada saat itu Abanda Herman kerap melihat rekan satu timnya menunaikan ibadah sholat. Tidak hanya itu, Abanda juga merasa senang dengan ajaran Islam yang penuh kedamaian. Akibat hal tersebut, Abanda Herman kemudian tergugah dan mantap untuk segera memeluk agama Islam. Abanda Herman pun resmi mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Ustadz Jujun Junaidi di Masjid Nurul Iman, Bandung pada tanggal 18 April tahun 2013 lalu. Momen itu juga disaksikan oleh pelatih dan petinggi Persib Bandung, yakni Jajang Nurjaman dan Umuh Muhtar. Kemudian setelah resmi menjadi Mualaf, Abanda Herman kemudian juga merubah namanya menjadi Ahmad Abanda Herman. Tidak lama setelah menjadi Mualaf, Ahmad Abanda Herman kemudian memutuskan untuk meninggalkan Persib Bandung dan berlabuh ke Barito Putera. Tercatat sepanjang kebersamaannya bersama Maung Bandung, Abanda Herman telah tampil dalam 74 penampilan dengan torehan 9 gol. Tak lama berada di Barito Putera. Pada tahun 2015 Abanda Herman sempat dikabarkan bergabung dengan Persak Kebumen. Abanda Herman setelah itu diketahui telah pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.